Hari-hari ketemu musuh yang aimnya kuning, main seradak seruduk, eh ada musuh nih, baru gue bilang boy, langsung ketemu, nih nih nih, ini maju nih pasti nih, kata gue teh, seradak seruduk gak jelas gitu ya, mau maju kok nama nyali doang gitu ya, aimnya gak ada gitu ya, ya daripada kalian seradak seruduk gitu atau seradak itu apa bang, kayak maju asal-asalan gitu ya, nah disini kalian bisa gunakan pengaturan serita set andro, bikin aim kalian enak banget buat headshot, bikin aim kalian merah mulu gitu ya, eh ada kill gratisan, boleh-boleh, sabar dulu bang, jangan maju-maju, eh boleh-boleh nih, maju-maju kayak gini, baru gue bilang nih, di belakang juga ada, nih, ini nih yang gak belajar nih, lihat, nongol dikit pecah boy, aduh, nah kebanyakan nih guys ya, orang-orang tuh kayak gitu, jadi kalian bisa gampang dengan mudah pake senitas ini, bikin langsung atau bergetar nih, heh, nothing mulu, jadi gameplaynya tuh sama ya, apalagi di rank tuh, wah, kenapa bang solo squad tuh gampang ya, karena tau gameplay mereka tuh, hampir 100% mirip ya guys, kecuali di turnamen, itu berbeda, nah kenapa, di turnamen dan di rank tuh, ya beda-beda jauh guys ya, pergerakannya tuh, kalo kalian pengen jago ya, liat nih, saya pake-pake senitas ini, oke, slow ya, slow ya, slow ya, slow ya, nih musuh nih, set, kepala musuh getar, dia nunggu disitu, nah dia mau nembak, kita ke kanan, tuh, kan, 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 gitu doang, gak simpel gitu ya, nah daripada kalian susah-susah headshot nih, pengaturannya, biar enak, kepala musuh atau bergetar gitu ya, pake 60Hz ke 90Hz boleh, buat settingannya, eh, buat senitasnya dulu ya guys ya, nah disini di hampir di 130an gitu ya, ke atas, enak banget buat headshot tim musuh gitu ya, ditarik dikit, copot mah, hilang gitu palanya gitu ya, nah buat settingannya, yang penting simpel, gak bikin nge-lag, gak bikin patah-patah, gak bikin nge-frame gitu ya, nah visualnya didikitin aja, disimpel-simpelin aja gitu ya, yang paling penting, yang paling krusial gitu ya, itu di tombol tembak ya, di 45 ke 52, buat dragshot, kalian bisa langsung aja pilih, mainnya style aim kuning ke aim merah, tapi kalau mau aim merah melulu, ya di 28 ke 39 lah boleh lah ya, buat perfect shoot atau mau aimnya merah terus, ya, karena sangat penting tombol tembak itu guys, nah buat set androhnya, pasti kalian nungguin ya ya, di bawah, kalian cari sekali ambilasi tersisi, satu-satu yang semua, yang pastinya disini, eh, paling penting biar gak delay, blue wall, tembakan, dan lain-lain, nah buat DBI-nya di 500, 23 guys ya, kalian bisa langsung aja pake, tapi yang mau gampang headshot mah, ya pake simitas ini, tapi gampang jago mah, join membership, aku Siregar Bro, di cek pin komen di atas, di cek link di deskripsi, buruan gaskin, join sekarang, enak bet dah, buat, pecahin pala musuh, gak usah khawatir, gak usah, minggir gitu ya, nongol dikit, pala musuh auto bergetar, mana kabar, hmm, bro, mari kebang, hmm, kata gue teh, apa kata gue teh, selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton